Intro Dua pemain keturunan Ragnar Urat Mangun dan Rom Hei sudah kembali ke Belanda. Setibanya di sana, mereka langsung latihan bersama klubnya masing-masing. Ragnar Urat Mangun dan Rom Hei sebelumnya terbang ke Indonesia. Mereka cerolakan menjalani sumpah warga negara Indonesia. Sayangnya dokumen naturalisasi mereka masih belum rambung. Alhasil keduanya tampak gak ngapa-ngapain meski jauh-jauh terbang ke Jakarta. Tanya Nathan Jaon yang menjalani sumpah warga negara Indonesia. Wajar pemain berusia 22 tahun itu memang sudah menyelesaikan proses naturalisasi untuk perpindahan warga negara. Kini Ragnar Gun Hei disebut sudah berada di Belanda lagi. Melansir dari unggahan Instagram at football.indonesia. Setibanya di sana, mereka langsung tancap gas berlatih dengan klub masing-masing. Keduanya tak bisa berlibur walau baru melakukan perjalanan jauh. Ragnar bersiap untuk tampil bareng Fortuna Sittard melawan P.E.C. Zoli. Sedangkan Tom Hei berlatih dengan N.C. Harenvin, klubnya akan menghadapi lawan berat yakni Wainer. Abelens. Van Beek is menang. Jakmach van der Wa... Heerenveen het leven zuur te maken. Hier heeft hij de bal alweer te pakken. Terima kasih telah menanggap. ��을 lakukan. Sekali berharbih dengan penyayah Sittard ma hitam. Kedua ter realisir. Tapi ini adalah hal yang akan berassad. Ketua bergaya di Sittard, menanggap Tegelang pukul. Ketua berat di Sittard. Ketua berat di Sittard. Karakter berat di Sittard. Jangan berat dengan penyayah Sittard, menanggap Tegelang. Ada pun belum lama ini, Eric Thohir menyebut dua pemain keturunan Tom He dan Raknorez Mangun. Jamalkan mengambil sumpah warga negara Indonesia pada minggu depan. Eric Thohir menjelaskan proses nasionalisasi Tom He dan Raknare baru sampai menyesek. Sebelumnya, keduanya baru mendapatkan teretangan. Ketua DPR RI, Puan Maharani. Mungkinkah Tom He dan Ragnar perkuat timnas? Tom He dan Ragnar Ratmangun gagal diambil sumpah ke warga negaraan Republik Indonesia pada dua hari ke belakang karena berkas naturalisasinya baru diterangan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Padahal Tom He dan Ragnar telah tiba di Indonesia pada 11 Maret 2024 bersama pemain keturunan lainnya Nathan Joon. Namun hanya Nathan Joon yang dilantik sebagai warga negara Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 11 Maret 2024 sebab dokumen naturalisasinya telah lengkap sejak akhir Desember 2023. Kondisi ini membuat Tom He dan Ragnar Ratmangun dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam dalam pertemuan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia Group F di Stadion Utama Glora Bung Karno. Namun PSSI masih memperjuangkan Tom He dan Ragnar untuk bermain dengan timnas Indonesia ketika bertandang ke Stadion Nasional Main Din Hanoi untuk menantang Vietnam dalam leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Untuk itu Tom He dan Ragnar Ratmangun harus diambil sumpah ke warga negaraan Republik Indonesia dalam waktu dekat, disusul perpindahan federasi dari asosiasi sepak pula Belanda ke PSSI di FIFA. dan bercerita berkini oleh Iran Javan Tercerita. Dit untuk pemain perair kewagian dalam untuk pemain 4 ketiga. Dan ini jahat berkait dari Sintia Piala Dunia. Dan ini jahat risiko. Dan ini jahat ke wajah di Buh. Dan ini jahat ke wajah diantang kesarakan. Dan ini juga, Terempian pur我覺得 zit di naik perubah. Dan ini jahat di tanah. Dan ini jahat kewagian dari Sintia Piala Dunia 3030. Tung Hei, Rangmer Ratnangun dan Nenang Joon masuk dalam daftar 28 pemain yang dibanggil oleh pelatih tim Mas Indonesia Sintayong untuk menghadapi Vietnam. Terima kasih telah menonton! Melihat peluang Tung Hei bela tim Mas Indonesia versus Vietnam Tung Hei memiliki peluang kecil untuk bela tim Mas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tung Hei masih menjalani proses naturalisasi, sejatinya bergas mereknya sudah masuk DPR awal Februari lalu. Akhirnya tapi DPR hari masih masukin masa reses sampai 4 Maret 2028. Situasi ini membuat naturalisasi kedua pemain keturunan itu tertunda. Walau begitu PSSI menenggaskan akan mengebut proses Tung Hei. Namun federasi harus berjuang melawan waktu. Sebab Tung Hei masih akan dibahas di DPR. Kemudian berkasnya menunggu ke pres. Dan setelah itu baru akan ambil sumpah warga negara Indonesia. Setelah menjadi warga negara Indonesia, Tung Hei masih belum bisa langsung membela tim Mas Indonesia. Sebab PSSI harus melakukan perpindahan federasi dulu. Proses perpindahan federasi ini bisa memakan waktu seminggu. Artinya sangat mepet bagi Tung Hei didaparkan dalam squad kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal pendaftaran akhir squad itu adalah 13 Maret 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sumarji selaku ketua badan tim nasional. Melihat dari proses itu, kemungkinan kecil atau mustahil bagi Tung Hei untuk membela tim Mas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar tim nasional Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine. Sampai jumpa di video selanjutnya.